FEDERASI FUTSAL INDONESIA FEDERASI FUTSAL INDONESIA Di masa kepelatihan Marcos Sorato 2009 hingga 2013, timnas Brazil menjadi tim futsal terkuat di dunia. Dari 287 laga yang dimainkan, timnas Brazil hanya 6 kali kalah. Marcos juga telah meniti karir kepelatihan di berbagai negara seperti Italia, Rusia, Uni Emirat Arab, dan China. Saat menjadi pemain, dia 3 kali meraih gelar juara Liga Futsal Spanyol dan 1 kali juara Liga Futsal Brazil. Meraih gelar FIFA International Coach of the Year 2011 ini, ditargetkan membawa timnas futsal Indonesia ke piala dunia. Target terdekat, juara 1 Piala Asia Futsal 2024. Pada 7 hingga 11 Oktober nanti, Indonesia akan menjadi tuan rumah Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024, menjamu Makau, Afganistan, dan Arab Saudi. Target besarnya itu masuk World Cup. Kalau AFC maupun politikasinya nanti Oktober, kita harapkan bisa juara juga, juara 1. Jadi, kita akan maksimalkan. Saya datang di sini untuk mencoba melakukan ini. Saya tahu AFC sangat kuat. Kita hanya ada 4 tempat untuk World Cup. Tapi kita harus pergi langkah-langkah. Pertama pertama adalah Oktober di Jakarta, antara Afganistan, Makau, dan Saudi Arabia. Ini sangat kuat, tapi kita harus pergi langkah-langkah. Terima kasih telah menonton!